Oke, mau curhat tentang apa, tapi kamu tau kan setiap kali telepon masuk ke saya secara langsung dan tidak langsung masuk di Youtube, sama di Facebook Jadi hati-hati jangan pernah menyebut nama siapapun, termasuk namamu sendiri karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down, kenapa sayang? Sayang, Romy Silly di Taiwan ya mis? Oke, kamu di Taiwan kenapa sayang? Maaf, ini masalah pribadi sayang Masalah pribadi, kenapa? Ada apa? Ngesel, mis, capek Kenapa? Ambil nafas dulu, kenapa ada apa? Masalah rumah tangga, masalah ibu, bapak, adik, keuangan Gimana ya mis? Saya disini bertahun-tahun, udah 11 tahun, Alhamdulillah suami di rumah baik Jangan dekat-dekat, Henrymu jangan dekat-dekat saya Rumah tangga baik mis, saya bekerja disini juga asal juga Alhamdulillah baik Maksudnya suami menggunakan baik saya pengen rumah, pengen mobil, pengen ini itu Alhamdulillah mis Gimana ya mis? Suaramu dekat-dekat jauh, suaramu dekat jauh, suaramu dekat jauh, dekat jauh Tahun ini itu, kayak gimana ya mis? Kayak beret, kayak gak bisa nafas, gak bisa hidup, kayak gitu mis Gak tau kenapa, kayak nyesep kayak gitu mis Udah capek, tapi gimana ya mis? Gak bisa diluapin mis Tentang siapa sih? Tentang apa? Tentang apa ya mis? Ekonomi sih mis Loh, kan sudah beli, bisa beli segalanya Dan kamu masih bekerja disitu, kenapa masih ada masalah dengan Ekonomi sih? Karena masih ada tanggungan kayak itu loh mis Maaf kan maksud aku mis? Oke Berapa tau sih di Taiwan sayang? Udah sebelas mis Sebelas Cuma kan akhir Iya Cuma kan akhir tahun ini Banyak cobaan Tanya apa ya mis? Banyak cobaan, kayak gitu loh mis Abis Suami abis buat moda Terus ada ujian dari Tuhan Terus kayak Bener-bener tahun ini itu bener-bener bikin aku ton Kayak gitu mis Jadi kayak Ya Allah Kayak gak bisa Gak kayak gak bisa bernafas Kayak gitu loh mis Kayak Pengen tidur sejenak aja Aku kadang kalau Tidur kayak gitu mis Kadang itu berdoa Ya Allah Pengen Tidur di pangkuan sebentar aja Kayak gitu mis Saking Gimana ya mis? Nyesek kayak gitu mis Mau curhat ke siapa Mau ngomong ke siapa Kadang aku bingung mis Oke Karena kamu punya utang banyak gitu Punya tanggungan Iya mis Oke Punya utang kan masih bisa bekerja tuh sayang Dan suamimu kan bekerja otomatis Kan punya tanggungan ya kam Masih bisa mikir Karena kamu dikejar-kejar tanggungan Akhirnya nyesek Nah berarti kan ada sesuatu yang gak beres Berarti ya pelan-pelan Kamu masih kerja Ya masih untung kamu masih kerja Kamu masih untung masih kerja sayang Bagaimana dengan orang-orang lain WSK pesan Kelangan anak Kelangan bojo Omah disita Masih gak bisa pulang Dek sini sakit Itu berat loh Bener gak? Iya mis Saya juga bersyukur mis Walaupun disini aku Punya tanggungan itu Suamiku masih baik-baik aja Walaupun aku 8 tahun gak pulang Alhamdulillah suamiku di rumah Baik-baik aja Itu aja udah bersyukur Tapi kadang itu Ya Allah Gimana ya mis Kadang itu kayak capek Kayak gitu loh mis Dengan berhenti sejinak Kayak gitu loh mis Soalnya kan 8 tahun itu gak pulang Sama sekali mis Ya kenapa kamu gak mau pulang sayang? Karena apa ya mis Kan Apa itu disaat Finis kontrak Kayak gitu Nyambung kayak gitu ya mis Terus Neneknya itu meninggal Kayak gitu Jadi Apa ya kayak Sambung kontrak lagi Awal baru lagi Kayak gitu mis Oke Tapi kan gak ada alasan Jika kamu sudah Sudah merasa cukup Dan kamu punya uang cukup Ya kamu boleh pulang dong Gak ada siapapun yang bisa melarang kamu Untuk pulang sayang Iya mis Tapi Iya mis Tau Tapi gak jangan Gimana ya mis Kebutuhan itu masih Panjang Perjalanan aku itu masih panjang Anak masih Sekolah Masih ini itu Aduh ya Allah Keteng itu kayak gimana ya mis Oke saya paham Disini yang bisa saya ambil adalah Rasa kamu yang tidak puas Rasa kamu yang tidak pernah cukup Kita kasih tau Saya pernah di fase itu Saya pernah di fase itu Dimana anak-anak masih sekolah Masih butuh ini Butuh itu Akhirnya pikiranku panas Dan gambeng Dan terjadilah Pertengkaran Terjadilah Pertengkaran Antara saya dan suami Seharmonis-harmonisnya Keluarga Kalau sudah masalah ekonomi Dan kita merasa capek Dengan hidup Sebenarnya itu adalah awal Kehancuran kita sendiri Karena kita kurang bersyukur Jadi ini saya tidak berbicara Tentang kamu ya Saya berbicara tentang diri saya sendiri Dimana kalau kita dapat ini Masih kurang itu Kalau sudah dapat itu Kurang ini Dapat ini dan itu Masih kurang yang lainnya Ini perasaan manusia yang wajar Nah dari situlah Seperti yang saya katakan bahwa Akhirnya Tuhan menegur saya Dengan diberikan Kaki saya yang patah Nah ini yang saya tidak pernah inginkan Di kalian Kenapa saya selalu support kalian Lebih banyak bersyukurnya Dan jangan pernah bilang Tuhan aku capek Aku ingin tidur sebentar Tuhan benar-benar Kabulkan doamu Benar Diranjang saya Dua bulan sayang Dan Aku tidak ingin itu doamu Aku tidak ingin itu adalah doamu Dan ingat Setiap kata-kata itu Akan keluar setiap hari Dan berubah menjadi doa Dan soal Doa itu dikabulkan Bukan dengan versi kita loh sayang Dengan versinya Tuhan Dan saat dengan versinya Tuhan Itu ujian yang sangat berat Saat kamu seperti saya Harus patah kakinya Ngerti? Jadi Jujur Saya juga tidak cukup Tapi karena Sekarang saya sendiri pribadi itu sebenarnya Minum obat Saya itu sebenarnya ada sakit Saya pribadi itu ada sakit Dan saya bilang sama Tuhan Kalau saya tetap ngoyok kerja Maka Saya sendiri yang akan hancur Kenapa kadang-kadang saya lah Kadang-kadang tidak Kadang-kadang saya tidur Kalau saya tidak ingin Mengangkat telepon Saya tidak mengangkat telepon Kenapa? Karena Saya sendiri posisi Bukan orang yang sangat sehat sekali Jadi Kamu lihat Misun ini keluarga bahagia Tapi sebenarnya saya dapat ujian dari kesehatan Saya pribadi itu ada ujian dari kesehatan Karena itu Kamu diberi kesehatan Ekonomi kurang Yaudah ya Ya kasarnya orang ngomong Kayak lampu stongkring Dikurangi lo Anu nih Di Apa nih Dikurangi Di lampu nih lo Hidup mewahnya dikurangi Hidup mewahnya dikurangi Gaya hidup yang di Indonesia itu harus dikurangi sayang Kalau enggak sama yang tewas dewi loh Hidup mewahnya di luar negeri Iya mis Kadang itu Buat apa ya mis Pengen modal usaha Kayak gitu Di sini Banting tulang Sampai Apa ya mis Buat makan aja Eman-eman Kalau bahasa jawanya itu Eman Kalau bahasa jawanya Eman-eman Kayak gitu Eman banget Kayak gitu Mau bahagia diri sendiri Itu Sayang Kayak gitu Supaya apa ya Di rumah itu Bisa buat modal Ntar kalau Kalau pulang itu punya modal sendiri Punya usaha sendiri Tapi Semakin kesini itu Kok semakin apa ya Saya rasa itu kok semakin Nyesek buat diri saya sendiri Kayak gitu Luis Sampai buat nafas Sampai nafas aja itu Gak bisa Kayak gitu luis Lagi aku juga punya asam Lampung Darah rendah Kayak gitu Kayak komplikasi Kayak gitu Menjadi kalau Banyak pikiran sedikit aja Kayak udah Olem Kayak gitu Ya sekarang Kan dari buah pikiran Kalau saya sendiri Saya punya penyakit Saya gak pernah bilang Bahwa saya punya penyakit Ini penyakit itu Karena penyakit itu Dari buah pikiran Lihat saja Saya selalu sehat Karena saya tidak ingin Orang lain bersimpati Dengan saya Dan merasakan Beban saya Saya cuma Tidak boleh telat Minum obat Itu aja Jadi saya Saya tidak ingin Seperti yang kamu katakan Bahwa kamu punya penyakit ini Kalau ini Kalau apa itu Ntar kepikiran Teroleng Sebenarnya kan berarti Sakitmu bukan Karena benar-benar sakit Tapi karena sakitmu Itu karena pikiran Sayang Nah Dari Dari situlah Ubah mindsetnya Karena kamu sebenarnya Tertekan Kamu kirim uang Semuanya ke Indonesia Tapi kamu tidak Merasakan hasil Jeri payahmu Kamu ingin bilang Seperti itu Iya Kadang-kadang itu Kayak gimana ya Kadang-kadang itu Saya itu Ya dipergunakan Dengan baik Kayak gitu Terus saya itu Sebanyak dirumah Itu apa ya Mis Hasil jeri payahku itu Dipergunakan yang Kayak gimana Kayak sepeda Kayak gitu Semua orang itu Memakai itu Tanpa memikirkan Perasaanku Kayak gitu Sakitnya itu Kayak-kayak Petangga Kayak apa Itu Mana suka Kayak gitu Mis Maaf gak maksud aku Mis Iya Karena yang semua itu Bukan salah mereka Yang harus ngontrolkan Kamu Itu adalah Hak kamu Tapi ketika aku Mau ngomong Jangan Kayak gitu ya Mis Kayak pasangan Itu marah Lebih Apa ya Mis Lebih Mementingkan Pertemanannya Gak memikirkan Perasaanku Itu loh Mis Aku disini Udah capek Tapi tolong Hargai Apa yang Aku punya Kayak gitu loh Kalau pasangan Seperti itu Ya kamu harus Tahu diri Kalau dia Tidak bisa Menghargainmu Yaudah Gak apa-apa Jangan kirimin uang Masalahnya Bukan di dia Tetap di kita Sendiri Sayang Kalau dia Kalau dia Tidak Tidak aku Tidak aku Tidak aku Tidak aku Tidak kirim Uang Gitu Seandainya Disini Sekarang kan Kayak daftar gaji kan 20 ya Habis 20 Kalau Kursi Minimal 10 juta Kayak gitu ya Gitu aja Kalau gak Kirim Itu Pemikirannya Kamu disini Gini Gini Ya Allah Bisa Makan aja Ya berarti Kamu masih Punya uang Kamu masih Bekerja aja Dituduh Seperti itu Ya seharusnya Kamu lebih Mawas diri Untuk Untuk Berhati-hati Untuk berhati-hati Dan nyimpen Sedikit uangmu Buat dirimu sendiri Ketika aku Mau nyimpen Mis Ketika aku Pengen nyimpen Itu Tuduhannya Gak enak Yaudah Kalau kamu Ini Surat kuning Melayang Kayak gitu Mis Kan Untuk apa ya Intinya itu Kalau kamu Gak suka Ini itu Yaudah Aku Keluar dari rumah Kamu Gini 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 Kalau barang-barang Kamu Gak boleh dipakai Yaudah Kamu pakai aja Sendiri Kalau ini Intinya kayak gitu Mis Terlalu apa ya Terlalu mojokkan Aku Jangan kata-kata Kayak gitu Kalau kamu gak Surat yaudah Kamu hidup sendiri Surat kuning Melayang Sekali lagi Kamu punya uang aja Kamu masih dianiaya Apalagi kamu gak Punya uang Makanya itu Mis Kadang saya ini Gimana ya mis Saya bertahan Juga Gimana ya mis Demi anak Demi orang tua Kayak gitu Ya gak apa-apa Saya sakit Aku telah Tapi Tapi Diombok Nah Jenny Kayak gitu loh Mis Apa yang kita punya Kayak gitu Di Di eman-eman Kayak gitu Kadang itu Kayak sepeda Kayak gitu Di bawah Orang Di bawah tetangga Berhari-hari Di rumah Sayangnya Disini tuh Ngelihatnya itu Ya Allah Mis Kayak orang tua Ngelihatnya itu Gimana Kirim uang Kalau kamu sudah Tau kayak gitu Kamu harus Menjaga dirimu Sendiri Kalau dia Tidak bisa Menjagamu Kamu harus Menjaga dirimu Sendiri Ya mulai sekarang Habis ini Kamu simpan Uangmu sendiri Kamu kirim Uang aja Dia seperti itu Apalagi kamu Gak kirim uang Sorry Iya mis Gak apa-apa Ya dipergunakan Itu dipergunakan Dengan baik Mis Maksudnya Aku itu kirim Seandainya 9 juta 8 juta 10 juta Jadi bergunakan Dengan baik Cuma Caranya itu Loh mis Maksudnya Kayak Seandainya Kayak punya Mobil Punya sepeda Itu Siapa aja Itu Gimana ya mis Ya mungkin Dia dapat uang Dengan itu Kan kamu juga Gak tau Ya kalau Mobil itu Dapat uang Tapi kalau Yang lain-lain Itu loh mis Gini loh mbak Satu hal Satu hal Kalau kita punya barang Gak pingin dipakai orang Ya kita harus pelit Kalau kita gak pelit Maka ajur dewe Karena orang pinjem Sepeda motor itu Cuman ngasih bengsin Tapi kan kita bisa bilang Banir Tipis lah ini Ya leh gak Lek sama gak kepengen Di titipi Oh di liwang Ya tidak lah Aman Iya mis Kalau saya loh Kalau saya Saya gak kebanter Mekir sih Iya iya paham Iya iya paham Mis Jadi Lek sama gak ikhlas Sama nyesek dewe Dan itu Kalau sudah Dipegang suamimu Dan kamu gak ikhlas Kamu akan langsung Setiap saat Setiap waktu Bener mis Ya mis Satu hal Kalau dia seperti itu Biar dia tau rasa Ya kamu jangan kirim Kalau saya pribadi loh Biar dia tau Sekali aja Kalau dia tidak bisa Menghargainmu Kamu coba Menghargai dirimu sendiri Iya terus Ketika ada masalah Kayak gitu ya mis Ketika kita ada masalah Bukan masalah Orang ketiga ya mis Maksudnya masalah Kayak rumah tangga Kayak gitu Sama sekali Gak Gak kabar Ditelepon Gak 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 diangkat Di sms Gak apa Kayak gitu mis Maksudnya Ya itu Kita itu disini Juga butuh perhatian Banyak dibilang Sama mbak-mbak TKW Kayak gitu ya mis Kita itu disini capek Suaramu juga Suaramu juga Kita disini Kita maksudnya Apa ya mis Dibilang kayak mbak-mbak Kayak gitu loh mis Kita itu disini capek Kita itu disini Butuh perhatian Butuh kasih sayang Kayak gitu loh mis Tapi Kenapa kayak Orang laki-laki Itu kok Sama sekali Kayak Kasih sayang Ke pasangan-pasangan Itu kayak susah Kayak gitu Kenapa ya mis Ya bukan susah sayang Karena memang style hidupnya Kita beda Gaya hidup kita beda Kita mengira Bahwa dengan Mencari uang Bahwa totalitas Keluarga yang ada di Indonesia Memahami perasaan kita Padahal karena orang di Indonesia Kadang-kadang Gak ada waktu buat kita Ya memang Gaya hidup kita Dan perbedaan Culture Perbedaan Tempat juga Mas sayang Mereka kan tidak memahami Kecuali mereka pernah merasakan Jadi TKW Mungkin mereka akan Berpikir seperti itu Tapi kan mereka enggak sayang Ngerti? Jadi kita harus memahami Mereka juga Karena memang sebenarnya Mereka sendiri Tidak paham Tentang kehidupan Di luar sana Ngerti enggak? Jadi masalahnya Bukan di mereka sayang Masalahnya di pribadi kita Kita sendiri Yang harus ikhlas Kita sendiri yang harus melepaskan Kalau kita sendiri Tidak bisa melepaskan Maka hancurlah kita Ngerti enggak? Jadi mau tidak mau Kita harus rela Mau tidak mau Kita harus kuat Harus sabar Karena saat kita memilih Untuk bekerja di luar negeri Itu sebenarnya Berat sekali loh mbak Orang di luar sana itu Menyangkanya bahwa Kita itu banyak uang Padahal mereka tidak tahu Kita itu berbohong Demi mereka tidak merasakan Sakit di hati kita Iya mbak Kita berbohong Semua orang itu Semua orang itu Mengira itu Kayak gimana ya mbak Kadang itu Kamu di sana Bertahun-tahun Gini-gini gajikan 10 juta Masa Pokoknya intinya Ya kayak gitu Sawang-sinawang Kayak gitu Tapi kan di pikiran kita Itu kan Beda banget mbak Buat ini Buat itu Buat yang Ya kayak gitulah Apalagi anak Udah Sekolah SMP SMA Kayak gitu Ya Allah Kadang-kadang Bikin tambah nyesek Kayak gitu Makanya kan kita Tidak bisa memaksakan Orang lain Paham dengan perasaan kita Apa yang bisa kita lakukan Adalah Memahami perasaan kita Sendiri aja mbak Wes Wes gak usah mikir Ngerti gak Iya Kalau Sampai mikir Kebanter untukmu jebol gak Iya Wes gak usah dipikir Semua orang merasakan Apa yang Sampai rasakan Dan ingat Sampai harus menyisakan Sedikit uang Buat dirimu sendiri Itu aja Menurut pendapat saya Seperti itu Kalau kamu tidak menyimpan Buat dirimu sendiri Maka Yowes hancurlah kita Faham? Iya mis Paham Kadang itu juga kayak gitu Mis aku Pengen nyisin uang Toh ini juga Nanti juga kita Untuk kita bersama Kayak gitu ya Tapi kadang itu Pasangan kita itu Gak mau ngertiin Kayak gitu loh mis Susah Kayak itu Terus dengan tuduhan Yang enggak Aku disini Main laki lah Yang ini lah Yang itu Paham kan mis Kalau di Taiwan itu Tanya Garangannya Tapi kan Gak semua orang itu Seperti itu Kayak gitu loh mis Terus kalau disini kan Gak kayak di Hong Kong Setiap minggu kan Lalu disini kan Tergantung Panjikan mis Kayak gitu Tapi Pandangan orang rumah itu Seperti itu Mis Biasanya pribadi Tidak menyalahkan Orang rumah ya mbak ya Karena memang Orang rumah kan Tidak tahu apa-apa Orang rumah itu Tidak mengerti apa-apa Jadi wajar Kalau mereka berpikiran Jelek tentang kita Ya selagi kita Tidak melakukan Kesalahan Ya biarkan saja Itu hak mereka Untuk menghakimi kita Iya mis Paham gak maksud saya Jadi gak ada orang Yang bisa Menghalang-halangi Mereka untuk Berpikir jelek Tentang kehidupan kita Ya biarkan Kita tidak bertanggung jawab Atas mereka Iya mis Makasih ya mis Ya mungkin karena Aku kurang bersyukur Aja kali ya mis Ah betul Hati-hati Kalau kamu saat Kurang bersyukur Maka kamu akan Hancur Iya padahal Kadang itu Kalau aku mikir Kayak gimana ya mis Kalau aku mikir Di bawah aku Ya bisa mikir Ya Allah Aku disini 11 tahun Tapi apa Cita-cita aku Udah terkabul Adam ayam Sama suami Tapi Kalau kadang Gila Kayak gitu mis Ya karena Haban nafsu Mungkin ya mis Kok masih kurang 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 Kayak gitu kali ya mis Ya izinnya Jangan pernah Merasa bahwa Sendiri yang paling Teraniaya di dunia ini Ngerti? Iya mis Iya mis Makasih ya mis Iya sayang Gak usah mikir yang aneh-aneh Oke Iya ya mis Makasih ya mis Oke Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Kalau kepikiran Kebanteran Kayak gini ya mbak ya Gaya hidup Yang terlalu mewah Yang dilakukan Yang dialami oleh Keluarga sebentar ya Saya ingin mematikan Sesuatu dulu Stop Gaya hidup Yang berlebihan Untuk keluarga Yang ada di Indonesia itu Kadang membuat kita Hancur Gaya hidup yang Yang ada pada Keluarga yang Ada di Indonesia itu Membuat kita Tidak tahu harus Seperti apa dan bagaimana Tapi apakah itu Salah mereka Tidak juga Itu sebagian juga Dari kesalahan kita Karena kita membiarkannya Kita merelakannya Karena itu saya selalu Menghimpul buat kalian Semua bahwa Bergayalah Sesuai dengan Dompetmu Jadi kamu harus Ngasih tahu Keluargamu bahwa Hidup ini Tidak mudah loh bro Nah ini Ini kadang-kadang Saya Cuman ingin Ngasih tahu Buat keluarga yang Ada di Indonesia Kadang kalian Menyangka bahwa Kami itu Hongkong itu Bahagia terus Kami itu Taiwan itu Bahagia terus Di Singapura Malaysia Dan tempat-tempat Yang lain Di kirinya kita Bahagia Iya memang kita Pinter mbak Kita pinter Bohong Saat kita Dimarahin majikan Kita gak cerita Sama kamu Kita memang Pinter nutupin Air mata kita Saat kita kecewa Kita juga tidak Menceritakan pada keluarga Saat kita Ada badai Masalah Direndahkan Dihina Dilecehkan Kita memilih Diam Karena kita Tidak ingin Menyakiti keluarga Yang ada di Indonesia Dengan adanya Konten saya ini Mungkin keluarga Yang di Indonesia Tidak pernah Menyangka ya Bahwa Sisi gelap TKW itu Seperti ini Air matanya TKW itu Seperti ini Mungkin selama ini Tidak ada Siapapun yang berani Mengungkapkannya ya Air mata yang Dikeluarkan oleh Mereka itu Karena kan Tidak ada yang peduli Dan tidak akan Tidak ada yang menghargai Jadi Dengan adanya Konten ini Saya membuka Mata dunia Bahwa Kehidupan ini Tidak seindah Yang kalian bayangkan Kalian selalu Berpikir bahwa Kami para TKW Yang sudah sukses Pulang Indonesia Sombong-sombong Bukan mbak Bukan karena kita Sombong Karena dulu Waktu kita Miskin Waktu kita Tidak punya apa-apa Kalian tidak peduli Sama kita Ini tonggo-tonggo Biasanya Lampener atau turah Berpikir bahwa Pake baju seksi Habis itu Sombong banget Bukan Karena dulu Perlakuanmu Sebelum kami Keluar negeri Itu apa Perlakuanmu pada kami Ya Ya mungkin Sebagian dari kami Memang seperti itu Tapi kan tidak semua Tidak bisa juga Dipukul rata Jadi saya Saya tidak bisa Menghimbau siapapun Ya adalah Apa yang ingin Saya katakan adalah Tepuk dada Tanya selera Bagaimana sih Sebenarnya Selera kita Kalau selera kita Suka menghibah Ya menghibah Kalau selera kita Tentang sebuah cinta Dan kasih sayang Menebarkan kebaikan Maka semuanya Akan baik-baik saja Jadi buat teman-teman Di luar sana Saya tidak bisa Mengatakan bahwa Ini yang terbaik Ini yang gak baik Ini yang bagus Ini tidak bagus Saya tidak ingin itu semua Saya cuma ingin Katakan bahwa Sawang-sinawang Dan buat kalian Yang merasa bahwa Kehidupan kalian Yang paling tertindas Tidak juga Di antara kami Masih banyak juga Yang lebih sengsara Dari kamu Dan mereka juga Tidak mengeluh-meluh amat Jadi bukan Cuma kamu Yang merasa kecewa Dalam hidup ini Tapi Bagaimana kamu Bersyukur tentang keadaan Jadi buat teman-teman Di luar sana Salam damai Sejahtera selalu Berkat Tuhan Mengalir atas hidup kita Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye Mwah